Intro Kita beralih ke kabar olahraga Saudara Kejuaraan Tingkat Provinsi Persatuan Silat Nasional Persinas Asad mulai digelar hari ini 11 kabupaten kota dan sebanyak 70 atlet pencak silat asad mengikuti kejuaraan ini sebanyak 70 atlet pencak silat Persinas Asad yang berasal dari 11 kabupaten kota ini mengikuti kejuaraan tingkat provinsi di Pontianak dan dipersiapkan untuk ikut serta pada kejurnas pencak silat tingkat nasional para atlet remaja yang ditandingkan dalam kejuaraan ini merupakan atlet pilihan dari setiap kabupaten kota dan diharapkan mampu mendapatkan juara Ketua Pengprof Persinas Asad Dwi Setiawi Bowo mengatakan pada kejuaraan kali ini diharap akan menghasilkan bibit terbaik pada pencak silat khususnya Persinas Asad yang akan mewakili kalbar pada kejuaraan nasional mendatang kejuaraan ini juga mendapat dukungan dari Ipsi Provinsi Kalimantan Barat Kami selaku wakil 2 di Ipsi Kalimantan Barat dengan terlaksananya kejurprup Persinas Asad tingkat remaja ini mudah-mudahan terbentuk karakter yang baik bisa menjadi atlet-atlet terbaik dan bisa membawa nama Ipsi Kalimantan Barat di kancah nasional maupun internasional Kita dari Pengprof Persinas Asad adalah mencari bibit-bibit anak-anak kita remaja dalam rangka kejuaraan kejurnas yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2023 Jadi disini mencari atlet-atlet mengwakili Kalimantan Barat ambil khusus Persinas Asad untuk nantinya mengikuti kejuaraan yang ada di nasional yang mana nanti kejuaraan nasional itu diikuti oleh 36 provinsi termasuk provinsi-provinsi yang baru dimekarkan Dan untuk itu kita mengadakan seleksi Semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat kecuali dua kabupaten yaitu kabupaten Putusibau dan kabupaten Kayu Utara Ketua Pengprof Persinas Asad Dwi Setio Wibowo menambahkan ada beberapa kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini diantaranya kelas A sampai kelas Bebas Putra dan untuk sementara Persinas Asad tidak mempertandingkan untuk kelas Putri Terima kasih Terima kasih telah menonton!